well guys hari ini kita mau memetik memanen haselnut di lahan terakhir ya jadi ini rumah kedua mertua yang lagi dibangun belum beres nah terus di depan rumahnya ini ada lahan haselnut ya nah terus yang kemarin kita sudah beres selama tiga atau dua hari ya itu tepatnya di sebelah kiri jalan atau depan sebelah kiri rumah nih dan bawahnya itu River bener-bener gitu ya ini terjal banget dan aku mati-matian ya buat turun ke bawah untungnya dulu suka pramuka gitu nah ini kita udah mengeksekusi lahan ini kemarin guys kemarin selesai dianggap selesai walaupun aku yakin masih ada yang ketinggalan nah untuk hari ini nih katanya sih kayaknya akan menghabiskan waktu sekitar tiga hari kayaknya ya jadi kita kerja dari pagi sampai malam sampai mahrib nah nah ini di sebelah kanan jalan sebelah depan kanan jalan ini lahannya kayak gini terjal banget di atas sana katanya lebih besar lagi lebih besar lagi jadi mungkin kata suami itu sekitar satu setengah lebih besar dari yang sebelah sini tadi aku berharap sih ya dalam tiga hari ya sebenarnya metik hazelnut itu aku suka banget guys ya suka banget temen-temen sebenarnya cuman masalahnya itu lahannya kalau lahannya flat datar sih nggak masalah ini bener-bener tebing gunung bukit gitu ya dan curam banget kita harus hati-hati bener-bener oke guys suami sama kakak ipar sudah mulai berangkat jadi aku langsung menyusul mereka bye bye see you later dan sekarang kita udah posisi di atas temen-temen nih kayak gini tuh tapi nggak jelas ya itu belakangnya tuh jalan raya bawah banget terus suamiku lagi udah mulai kerja tuh tarik-tarik pokoknya berat banget lah karena dahannya itu kan tinggi-tinggi ya jadi memang harus ditarik sekenceng-kencengnya harus direbahin dulu gitu nah itu udah lagi narik dengan kekuatan supernya harus rebahan dulu baru kita ambil buahnya gitu deh ini kondisinya kayak gini nih lahannya ini kita di posisi bawah nah ini bagian atasnya kita harusnya metiknya dari atas sana jadi kalau pohon haslan itu kan digoyang aja itu pada jatuh tuh nah kalau kita mulai dari bawah kayak gini kita harus terus 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 aja ya nanti kalau ke atas harus balik lagi ke bawah karena kan buahnya itu jatuhnya ke bawah tuh kita lihat ke bawah nah suamiku lagi ngobrol sama kakak ipar itu jalannya bawah tuh bayang dong untung dulu ikut pramuka kalau enggak mah ribet bisa soalnya aku bukan rang gunung ya tapi aslinya nih mau turun aja harus ngesot dulu lah harus ngesot dulu guys nih lihat sini tuh 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 lahannya kalau di video mungkin kelihatannya datar ya ini memang uh buat meluncur ini uh ya jadi kita mulai memetik nih guys caranya begini hasil nape tuh kelopaknya kayak gitu tinggal di tarik aja tariknya juga gampang itu kalau udah tua digoyang aja udah pada jatuh jadi tariknya pun gampang banget dan ini dia hasilnya ya untuk sementara eh hasilnya kita dapet berapa ini satu setengah karung lah ya nanti kalau dikumpulin mungkin bisa tiga biasanya itu mertuaku dan sekarang saatnya suamiku memikul si karung-karung ini turun ke bawah karena posisinya kan tadi di bener-bener di puncak gunung jadi harus dibawa diturun ke bawah ya itu aja guys thank you so much for watching bye bye high 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 high